Intro Halo pemirsa kembali hadir dalam redaksi Jabar Express yang akan menemani selas-sela aktivitas Anda. Dengan sejumlah informasi berita terkini edisi Senin 23 Oktober 2023 bersama saya Andini Oktaviani. Perlu diketahui pemirsa ribuan warga muslim dari seluruh Jawa Barat menggelar aksi di depan gedung sate kota Bandung. Dalam aksinya warga menyampaikan rasa prihatin terhadap kekejian Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Di kawasan gedung sate kota Bandung, ribuan warga muslim sejawa barat menggelar aksi turun ke jalan. Hal ini dipicu oleh dua pekan belakangan ini rakyat Palestina digempur oleh Zionis Israel secara bertubi-tubi. Menurut koordinator aksi Ardian Shah, aksi ini mengajak seluruh masyarakat di Jawa Barat agar prihatin dengan tragedi yang dilakukan oleh Zionis Israel selama 75 tahun. Saat ini sudah ada sekitar 8.000 warga sipil Gaza yang dibantai secara kecil oleh Israel yang merupakan anak kecil, wanita, dan orang tua. Jawa Barat agar prihatin dengan kondisi Palestina yang mengalami tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Mereka terjajah sudah 75 tahun dan pada dua minggu terakhir serangan brutal dari Israel tidak bisa ditolir lagi karena mereka membantai warga sipil sampai hari ini sudah ada 6.000 warga Gaza yang menjadi korban. Diharapkan dengan adanya aksi turun ke jalan ini dapat menyuarakan agar terdengar hingga ke nasional bahkan dunia. Untuk berhenti menggempur Palestina secara bertubi-tubi. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Gus Mayadi melaporkan. Masih berkaitan dengan Palestina. Peperangan Israel dan Palestina saat ini menyertai perhatian publik. Pondok pesantren Cipari Garut gelar doa bersama dan kajian. Mengungkap fakta Palestina oleh mantan jurnalis Palestina, Sheikh Ahmed Al-Madi. Pondok pesantren Cipari Garut menyelenggarakan doa bersama dan penggalangan dana untuk Palestina. Selain itu, dalam acara itu menghadirkan mantan jurnalis Palestina, Sheikh Ahmed Al-Madi. Yang memaparkan ataupun mengungkapkan fakta tentang apa yang terjadi di Palestina saat ini. Acara diikuti para santri dan masyarakat setempat. Di mana mereka selain mendoakan dan menggalang dana untuk Palestina, juga teredukasi dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini. Sheikh Ahmed Al-Madi menjelaskan sejarah Palestina yang saat ini sedang dalam masa sulit dijajah oleh Zionis Israel. Dalam mengungkapannya fakta-fakta dan isu yang beredar saat ini terkait muslim yang di Palestina. Ketua Yayasan Pondok pesantren Cipari mengatakan pihaknya sengaja mengundang Sheikh Ahmed Al-Madi untuk memaparkan apa yang saat ini terjadi di negeri Palestina. Dengan tujuan agar santri maupun masyarakat teredukasi dan mengetahui fakta-fakta terkait Palestina. Kata dia dengan apa yang disampaikan Sheikh Ahmed Al-Madi di acara ini yang mengikuti acara ini jadi paham betul dengan situasi dan kondisi di Palestina dan tahu ternyata murni bentuk penjajahan yang dilakukan Zionis Israel kepada rakyat Palestina. Yaitu Sheikh Ahmed mengemukakan bagaimana sejarah pendudukan Palestina oleh Zionis Israel. Jadi tadi dikatakan bahwa sejatinya tanah Palestina itu adalah tanah miliknya umat Islam. Kemudian pada saat penjajahan pada masa-masa kolonialisme Inggris dan Amerika menempatkan orang-orang Israel di tanah Palestina dan kemudian mereka mengusir penduduk Palestina dan menempati tanah-tanah orang-orang Palestina hingga sekarang ini. Berharap doa bersama dan penggalangan dana ini dapat membantu saudara-saudara muslim di Palestina yang saat ini sedang dalam kondisi tersulit akibat perang Israel dan Palestina. Dari Garus, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Berita selanjutnya, Komunitas Keluarga Serebral Palsi Bandung Raya bersama dengan Yayasan Anak Bunda Istimewa menggelar kegiatan World Serebral Palsi 2023 atau Hari Peringatan Serebral Palsi 2023 se-Bandung Raya di Gedung Uyata Guna, Kota Bandung. Lebih dari 400-an anak serebral palsi berkumpul dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Berlokasi di Gedung Uyata Guna, Kota Bandung. Lebih dari 400 anak serebral palsi dari berbagai daerah berkumpul merayakan Hari Serebral Palsi Dunia 2023. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Anak Bunda Istimewa ini mendapat dukungan dari Persatuan Spesialis Fisik dan Rehabilitasi Jawa Barat. Satu persatu anak unjuk Khabisa mulai dari menyanyi, menari, hingga memainkan alat musik. Dalam kegiatan ini diisi pula sharing session bersama sejumlah dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehab medik. Alhamdulillah hari ini terlaksana Hari Peringatan Hari Serebral Palsi Dunia Revolusi Pidei 2023 dilaksanakan oleh Komunitas Keluarga Serebral Palsi Bandung Raya Dari 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 Sini Pak Kota Kabupaten dan Yayasan Anak Buda Istimewa. Alhamdulillah hari ini hadir 400 anak disabilitas Serebral Palsi dengan 800 orang tua jadi sekitar semuanya 1.200. Dan acara hari ini juga disponsornya disupport oleh Persatuan Dokter Rehabilitasi Seluruh Indonesia Pertusri Jawa Barat menghadirkan 28 Dokter Rehabilitasi Dari Hasan Sadegir dan seluruh Jawa Barat. Untuk keranaan acara kegiatan pada hari ini adalah terdapat penampilan-penampilan dari anak-anak dan insa disabilitas ada yang Serebral Palsi, ada yang dasar, terbaru untuk menetra menampilkan berbagai kemampuannya masing-masing. Juga tadi ada sharing session dari Dokter Rehabilitasi dan hari ini juga dihadiri oleh pemerintahan itu dari Dina Sosial dari Dina Sosial Kursi Jawa Barat, Dina Sosial Kota Bandung Dina Sosial Kepala Bupater Batu Barat juga beberapa udangnya seperti sponsor, donatur yang menghadirkan acara hari ini. Masyarakat bisa semakin menerima keberadaan anak-anak Serebral Palsi semakin bisa menghargai, semakin bisa mengakui sehingga nanti ketika bertemu di jalan atau dimanapun bisa memperlakukan dengan baik. Kemudian bagi pemerintah, bagi Dinas Kesehatan dan lain-lain bisa lebih banyak mensupport kegiatan atau mungkin memfasilitasi untuk kesehatan anak-anak Serebral Palsi untuk pemerintah bisa mensupport seperti sarana-persarana umum dengan jalan yang ramah kursi roda gitu ya kemudian dengan sarana-persarana yang lebih ramah untuk Serebral Palsi. Mereka tampak bahagia karena bisa berkumpul dengan anak-anak lainnya yang juga Serebral Palsi. Tujuan peringatan Hari Serebral Palsi 2023 ini untuk mengedukasi masyarakat dan pemerintah bahwa kita semua sama. Kita sih saling ketemu di momen ini yang mana kita bisa lagi sharingnya lebih banyak apalagi ini kan banyak istilahnya mentor-mentor yang datang banyak dokter-dokter yang isi acara jadi kita bisa mendengarkan apa yang terbaik untuk anak-anak Serebral Palsi ini khususnya ya kita juga kan biasanya kenal hanya sebatas oh komunitas per komunitas tapi dengan adanya CV WCPD ini yang diselenggarakan semua jadi kita bisa langsung ketemu langsung lah istilahnya seperti family gathering. Diharapkan kegiatan ini akan terus berjalan rutin dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak khususnya pemerintah agar anak-anak Serebral Palsi makin semangat dan percaya diri menyongsong masa depan. Peringatan Serebral Palsi Day ya hari ini Alhamdulillah saya sangat senang ketemu sama banyak keluarga disini yang sama satu sepenanggungan istilahnya kami disini dibawahi selama Yayasan Anak Bunda Istimewa dari komunitas Serebral Palsi Bandung Raya Alhamdulillah selama ini kita diwadahi ya jadi kita punya teman, ternyata kita tidak sendiri ternyata kita punya teman disini yang sama-sama anaknya punya diagnosi saya yang sama gitu selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan Informasi lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar kirab pemilu 2024 Beserta pawai kendaraan yang diikuti dengan 17 partai politik peserta pemilu 2024 Agenda tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemilu 2024 nantinya Berbagai pernak-pernik kendaraan seperti yang telah dimodifikasi dengan tema pemilu serentak 2024 Menghiasi acara kira pemilu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Agenda kira pemilu ini menjadi ajang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 Agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan pemilu dan siapa saja yang menjadi peserta pemilu Setelah adanya pelaksanaan kirab tersebut, diharapkan masyarakat menjadi mengerti dan antusias Dalam pemilu 2024 mendatang Datang untuk KPU Garut yang sudah bisa membawa semua beneran partai politik 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024 Tentunya saya berharap bahwa dengan adanya kirab pemilu ini edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan tanggal 14 Februari 2024 Ini betul-betul masyarakat bisa memahami dan mengetahuinya Dan bukan hanya tanggung jawab KPU saja Tapi kalau tanggung jawab kita semua termasuk para peserta partai politik yang ikut dalam pemilu Nanti akan datang Karena terus terang saat ini masyarakat secara keseluruhan Emang belum begitu mengetahui tentang pelaksanaan pemilu 2024 Tentu ini harus ada kerjasama dari semuanya Termasuk kami dari pemerintah daerah Juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat Sehingga pada akhirnya nanti pada tanggal 14 Februari ini Pelaksanaan demokrasi di negara kita ini bisa berjalan lancar, aman, dan tentra Ini kan seremonial sekaligus menjadi simbol bahwa penyelenggara pemilu itu siap melaksanakan pemilu 2024 Dan mulai hari ini di Kabupaten Bandung sosialisasi terus digencarkan lagi Kalau sebelumnya itu hanya di satu titik dan segmen tertentu Kalau sekarang sebisa mungkin masing-masing PPK Kemudian semua perangkat kami di Badan Hidup juga bergerak Menyusur dan menyasar semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung Setelah di Kabupaten Bandung kira pemilu 2024 akan digelar juga di berbagai daerah Di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Cianjur Dari tim meliputan Jabar Express melaporkan Kabar gembira pemirsa trofi Piala Dunia U17 kali ini hadir dan menyapa warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat Selain berfoto dengan trofi serta maskot Piala Dunia U17 Masyarakat juga antusias mengikuti arak-arakan bola raksaksa yang menyusuri jalan Al-Fadhu Soreang Kabupaten Bandung Tinggal menghitung hari ajang Piala Dunia U17 Akan berlangsung di Indonesia sebagai tuan rumah Antusiasme pecinta bola mulai terasa Apalagi tur trofi Piala Dunia U17 kali ini hadir menyapa warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat Selain melihat trofi dan berfoto dengan maskot Piala Dunia U17 Bacuyak Masyarakat juga bisa mengikuti arak-arakan bola raksaksa Di sepanjang jalan Al-Fadhu Soreang Kabupaten Bandung Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U17 Yang akan digelar di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Yang akan menjadi venue gelaran Piala Dunia U17 Selain venue utama Sijala Karupat juga telah mempersiapkan venue latihan untuk digunakan Kita harapkan memang kali ini Viva World Cup 2017 ini menjadi titik balik kebangkitan sepak bola Indonesia Secara menyeluruh dan sepak bola khususnya di Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Bandung secara lebih spesifik lagi Karena kita tahu ada dua grup yang berisi TV besar atau bermain di sini Di dalamnya ada Jepang, ada Argentina, ada Meksiko, ada Jerman Bayangkan kapan lagi kita bisa melihat bagaimana atau di kelas dunia apa sih sebetulnya pemainan sepak bola mereka Dan mereka akan main di sini gitu di rumah kita Nah nantinya ini harusnya menjadi inspirasi-inspirasi yang sangat bermanfaat Untuk anak-anak kita yang ingin nanti berkarir di sepak bola Dengan persiapan yang matang dan antusiasme yang tinggi Kabupaten Bandung Siap untuk menjadi tuan rumah perhelatan dunia U17 Kompetisi sepak bola tingkat dunia ini akan menjadi momen bersejarah Dalam perkembangan sepak bola Indonesia Dari Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Berita selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal Youtube Jabar Ekspres TV Saya Andino Octaviani beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!